bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semuanya ketemu lagi dengan saya Ali Falauddin di channel youtube indutulen di kesempatan kali ini saya akan memvideokan bibit pisang cavendish dan ciri-cirinya teman-teman semuanya perlu diketahui pisang cavendish ini belakangan ini sangat ramai diperbincangkan di media sosial bahkan di youtube viral pisang cavendish yang lebih viral lagi apa ada pisang variegata ada pisang siam rubi ada pisang blue dragon dan lain sebagainya tapi untuk segala pertanian untuk perkebungan untuk agrobisnis yang booming pisang cavendish baik teman-teman disini saya di depan saya ini ada salah satu pohon bibit pisang cavendish ini usia tanamnya belum lama tapi alhamdulillah pertanyaan sudah sangat bagus dan ini daunnya ini rusak ini bukan karena apa ya bukan karena hama ini dimakani sama ayam karena di tempat saya ayam kampungnya banyak nah ini si dia sudah mulai keluar anak lagi ini anaknya pisang cavendish itu nah bonggolannya ini nah dia sudah mulai banyak anaknya jadi teman-teman semuanya jadi kalau anda bingung mau beli bibit pisang cavendish itu dimana seperti apa ciri-cirinya di online banyak dijual tapi untuk ukuran bibitnya ya kecil lebih baru seginilah ini murah mungkin di online hanya belasan ribu kalau tidak salah nah itu kalau saya dapatnya dari teman saya teman saya itu ada link link khusus untuk ini yang memang dia budidaya pisang cavendish jadi tipiknya sudah terjamin dari induannya nah seperti ini dia ada ini ya ada yang bilang banyak bilang itu mirip seperti pisang ambon ya memang betul nah ini dari daunnya aja dia sudah beda nah ini ada bercak-bercaknya seperti ini hitam ya teman-teman dan warna daunnya itu hijau hijau hijau-hijau tua seperti ini tapi ini daunnya memang masih muda yang jelas nanti ada bercak-bercaknya seperti ini ya sama halnya seperti pisang varigata pisang varigata ini hijau tapi ini putih putih-putih itu siripnya merah pisang varigata ini pisang cavendish teman-teman nah seperti ini pisang cavendish sendiri itu pemasarannya sangat bagus ya karena dia harganya harga jualnya tinggi kalau di mall di supermarket itu dia satu bundle isi berapa ya lima itu harganya udah mahal udah beda udah tinggi harganya teman-teman nah kalau ini disini ya ini baru iseng iseng tanam banyak yang pedagang kripek kripek-kripek itu banyak disini itu ya pisang ambon pisang raja nangka itu yang dipakai dan saya iseng nanam pisang cavendish dan ciri-cirinya seperti ini ya teman-teman jangan salah pilih nah dia ada percak-percaknya seperti ini makasih teman-teman videonya cukup sekian dulu ya terima kasih sudah menonton video ini semoga ini membantu Anda yang bingung tentang bibit pisang cavendish sip semangat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati